Audio Sekaligus kepala program Burding Sultan Pas banget nih Sebentar lagi masukin tahun ajaran baru Buat temen-temen yang masih bingung Mulanjut sekolah kemana Burding Sultan bisa jadi solusi buat kalian Oke langsung kita sapa aja Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Gimana kabar lagi? Alhamdulillah Sehat Bapak Buasa hari keduanya lancar Pak? Alhamdulillah lancar Semoga Allah diterima Amal inilah kita semuanya Oke hari ini kita bakalan bahas Tentang meningkatkan iman dan ta'wah nih Pak Sebelumnya Makiah mau tanya dulu Menurut Bapak Ramadhan itu punya Impact besar dari si buat kehidupan? Sangat Ya impactnya Sangat besar buat kehidupan kita Jadi Ini Betul-betul Sebuah momentum Yang sangat bagus Karena akan Membuat impact yang sangat besar Untuk kehidupan kita Oke Langsung nih Nah Hari ini Terima kasih Sudah Diundang nih Kesini Terima kasih juga Bapak Sudah mengulangkan waktu Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk Ramadhan hari ini Untuk Ramadhan tahun ini Yang pertama itu Yang pertama itu adalah Kita harus betul-betul Besyukur sama Allah Ya Satu itu Yang kedua Itu Momentum Atau kesempatan Yang sangat baik Ya Yang ketiga Adalah Doa Apa itu maksudnya Ini betul-betul Peluang bagus Ini betul-betul Moment bagus Untuk kita pun Berdoa Sebanyak-banyaknya Gitu Oke Yang pertama ya Oke Yang pertama Bersyukur Tadi Momennya itu adalah Meningkatkan Iman dan Takwa Ya Kalau Karung laki-laki itu Itu setiap Pekan Setiap hari Jumat Pasti diingatkan Ayo Kita Tingkatkan Iman dan Takwa Kita Nah Itu Kalau Kalau Kekan Laki-laki itu Pasti sering Dalam arti Kata Bahwa Ketakuan itu Bertingkat-tingkat Ada Tingkatannya Oke Karena ini Untuk Semua Gitu kan Karena ini Semua Nah Maka Untuk Yang Hari ini Bulan ini Tahun ini Allah Kasih Kesempatan Masuk Di bulan Ramadan ini Yang pertama itu Bersyukur Sama Allah Karena apa Kita Tidak bisa Pede Buat tahun Depan Ya Ini yang Anak muda-muda Juga Tidak bisa Pede Tahun Tahun Tidak Ramadan Tidak Ada Jajinan Sedikitpun Jadi Bersyukur Semua Allah Kita Sudah Masuk Di bulan Ramadan ini Jadi Tidak Ada Lagi Hal Yang Awal Harus Dibucapkan Selain Syukur Semua Yang kedua Ini adalah Momen Bagus Kesempatan Bagus Gitu kan ya Kalau tadi Mandan Takwa itu Bertingkat-tingkat Otomatis Kondisi Setiap Orang itu Akan Berbeda-beda Nah Jadi Momen Ini Adalah Momen Bagus Kalau Yang Tadinya Maaf nih Malu Kemasjid Ini Momen Bagus Gak Akan Ada Yang Ngomong Ngomong Nih Si Itu Jarang Masjid Sekarang Jadi Masjid Kalau Di Ramadan Ini Aman Yang Jarang Baca Quran Tiba-tiba Jadi Baca Quran Ini Aman Jadi Gak Akan Ada Lagi Yang Apa Kalau Bahasa Anak Muda Itu Yang Judit Gitu Ya Terus Yang Momen Yang Mau Berimpak Juga Besar-besarnya Disini Momen Kalau Kasih Momen Kasih Kesempatan Benar-benar Kasih Kesempatan Yang Momen Malu Minta Maaf Sekarang Apalagi Gampang Ada Whatsapp Dan Lain-lain Tinggal Chat Gitu 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 Ketemu Malu Ini Momen Ya Di Kala Di Televisi Ngedadak Semuanya Jadi Religi Nah Kenapa Kita Yang Biasa-biasa Yang disini Ayo Jadikan Ini Sebuah Momen Yang Sangat Bagus Untuk Kita Meningkatkan Iman Dan Tatwa Ini Gitu Oke Dan Yang Terakhir Ini Yaitu Doa Ya Kenapa Ini Momen Momen Semua Sudah Tahu Kalau Momen Itu Langsung Kita Dengan Allah Nah Disini Kita Tidak Hanya Berdoa Meminta Maaf Ya Meminta Kayak Misalkan Kita Tidak Hanya Berdoa Meminta Sehat Tapi Kita Juga Meminta Gimana Caranya Hari Ini Kita Bisa Menjauhkan Diri Dari Segala Kemaksiatan Gimana Caranya Kita Doa Kalau Ya Allah Saya Tidak Bisa Sholat Subuh Ke Masjid Doa Sama Allah Saya Tahu Sholat Subuh Ke Masjid Itu Baik Tapi Saya Belum Bisa Nah Itu Doa Sama Allah Biar Allah Bantu Gitu Kan Karena Kenapa Karena Manusia Ini Lama Jadi Kalau kita Tidak Minta Bantuan Sama Allah Kalau Kita Hanya Mengandalkan Diri Sendiri Gua Jadi Kita Betul Betul Doa Sama Allah Dan Disini Momennya Bagus List Semuanya Doa Dari Mulai Doa Keduniaan Sampai Doa Nanti Akhir Itu List Semuanya Dan Ini Luang Bagus Moment Bagus Allah Itu Dekat Banget Bulan Ramadhan Jadi Kita Punya Bagging Yang Sangat Keren Kita Punya Bagging Yang Sangat Hebat Yang Nanti Akan Mendorong Kita Menjauhkan Diri Dari Kemaksiatan Mendekatkan Diri Pada Kebaikan Kebaikan Terus Juga Memberikan Semangah Power Yang Dasyat Tentang Bersyukur Pak Ini kan Apalagi Dia masih muda Sering Menasa Insecure Gimana Tuh Jangan Bersyukur Tapi Terima Diri 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 Oke Siap Tentang Insecure Insecure Satu Hal Kalau Seseorang Masih Suka Dengan Beri Omongan Orang Banyak Susah Video Maju Jadi Masih Mereka Aku Takut Gini Aku Takut Gitu Gitu Kan Aku Masih Suka Dengerin Ngomongan Orang Tidak Maju Maju Tidak Maju Terus Ya Kan Setiap Orang Punya Masa Lalu Oke Setiap Orang Diri Masa Depan Jadi Ayo Maju Terus Kejar Terus Kekurangan Kita Itu Banyak Kelebihan Kelebihan Kita Oke Apalagi Di sekolah Ini Tidak Pinter Bahasa Inggrisnya Tapi Badminton Pinter Ini Tidak Pinter Matematikanya Eh Tiba Tiba Pasusnya Pas Kibraknya Keren Nah Jadi Emang Kalau Kasih Rezekinya Di Hal Yang Lain Oke Begitu Mungkin Jadi Jangan Fokus Sama Kekurangan Tuh Betul Oke Gitu Ini Temannya Meningkatkan 5 Datang Masih Beras Sudah Sudah Pak Banyak Percobaan Yang Sudah Hapal Tentang Mas Siap Oke Contohnya Pasaran Gimana Solusinya Atau Jadi Buat Minimal Alarmah Buat Diri Buat Yang Masih Pacaran Ya Buat Yang Masih Pacaran Sarap Adalah Mundur Teratur Kan Susah Kan Pak Susah Pak Mundur Teratur Itu Gitu 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 Gini Jangan Memperpanjang Riwayat Mahasiyah Wah Dalam Ya Dalam Ya Ini Hati Hati Kenapa Pertama Pacarnya Belum tentu Nanti Nikah Dengan Dia Yang Kedua Kalau Misalkan Nanti Nikah Biasanya Sesuatu Hal Dimulai Dari Halal Yang Gak Baik Nanti Kesananya Repot Akan Bakal Apa Dahsyat Rencangannya Gitu Karena Apa Diawahi Dari Kepang Siata Gitu Jadi Kalau Yang Hari Ini Masih Pacaran Hati Hati Jangan Mempertanya Biwayat Maksudnya Belum tentu Kita Gimana Kalau Misalkan Nanti Pacaran Meninggal Nah Gitu Ini Ingat Kesitu Jadi Ayolah Mundur Teratur Insyaallah Insyaallah Jangan Mencari Tapi Menjadi Nah Itu Pencil lagi Saya Ingin Punya Pasangan Hidup Yang Sabar Gak usah Nyari Yang Sabar Kita Nyer Sabar Kita Mau Nyari Yang Rajin Tahajud Yang Mulai Gak usah Nyari Dah susah Terakhir Kayak Gitu Terus Tetap Tetap Ke rumah Di Malam Susah Jadi Nanti Ini Akan Menjadi Sebuah Magnet Sendiri Yang Sebuah Magnet Sendiri Bahwa Al-Buran Sudah Menjelaskan Orang Baik Hanya Untuk Orang Baik Penzina Hanya Untuk Penzina Nah Keren Malah Pertanyaan Selanjutnya Kita Tangan Dulu Selanjutnya 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 Tangan Senhor Vide Sampai